hai oke selamat datang assalamualaikum Cuy pada video kali ini gua akan memberikan alur cerita lagi yang ceritanya lumayan seru menutup gua judul animenya itu adalah Seven Knight Revolution atau bahasa Jepangnya Eiyu no Keisosa Oke mungkin tanpa bahasa-bahasa lebih lanjut lagi kita langsung aja ke videonya let's go pada awal video kita diperlihatkan bahwa ada seorang wanita yang sedang memandangi sebuah boneka rusak dan keadaan sekitar yang sudah hancur lebur dia menangis dan menyanyi karena dia merasa terlambat untuk datang ke sini ajaibnya nyanyian gadis ini bisa membuat cuaca menjadi cerah kayak bawang hujan Mbak Rara dan bangunan rusak di sana semakin terlihat jelas ternyata gadis ini bernama Faria Barcelos dan bawahannya yang baru datang ini bernama Ellen karena daerah ini sudah tidak ada korban selamat jadi mereka berdua akan melanjutkan perjalanan ke tempat selanjutnya menggunakan kereta dan ketika di perjalanan Ellen memberi tahu Faria kalau di depan terdapat desa Uley yang sudah terlihat terbakar bisa dilihat juga bahwa kericuhan di desa ini terlihat sangat berantakan dan terdapat seorang anak yang sedang kesusahan di desa tersebut di sisi lain para warga desa yang lainnya banyak yang meninggoy karena dilahap oleh makhluk misterius yang bernama Pisces Faria yang melihat itu bersumpah kalau dia akan menyelamatkan lebih banyak orang lagi karena sebelumnya dia telah gagal akibat datang terlambat ternyata para Ninggen yang dimakan itu langsung berubah menjadi makhluk Pisces juga yang mengerikan anak yang tadipun pergi ke tempat lainnya demi menyelamatkan diri dari kepungan monster Pisces itu hampir seluruh tempat sudah dikuasai oleh monster tersebut lalu dia pergi ke stasiun untuk menyelamatkan diri namun para monster itu mulai datang ke sini dan si anak tersebut mulai di kepung oleh para monster di saat sudah hampir pasrah akan hidupnya karena terkepung oleh monster varia datang dan dengan pede bilang kepada Ellen kalau dia akan melakukan seperti biasanya sebagai petarung Seven Knight lalu varia di sini berhasil menyelamatkan anak tersebut dari kepungan para monster di sisi lain varia di sini memiliki kekuatan hebat yang mampu mengalahkan beberapa monster dengan kekuatan sihir petirnya karena terlalu banyak jadi dia tidak punya pilihan lagi selain menggunakan kartu succession dan akhirnya dia berubah menjadi keren banget anjay perubahan itu disebut sebagai Grand Seed dan varia di sini bertambah kuat hingga bisa melawan semua monster yang ada di sini ternyata anak yang varia selamatkan itu bernama Nemo seorang calon siswa di Akademi Grand Seed varia merasa bersyukur bisa menyelamatkan satu orang walaupun hanya Nemo saja lalu mereka pergi menggunakan kereta untuk menuju ke Akademi Grand Seed Nemo di sini disuguhkan kopi dan cemilan sambil ngobrol kenapa varia menyelamatkannya bahkan sampai dia terluka disini varia mengatakan kalau sudah lebih dari lima kotak telah ditelan oleh kegelapan dan dia tidak bisa berbuat banyak namun akhirnya dia bersyukur bisa menyelamatkan Nemo tepat waktu disini kita diceritakan sedikit tentang asal-usul monster Pisces yang menyerang manusia dimana semua ini bermula ketika Dewa Kejahatan yang bernama Nestra menginginkan kehancuran dunia hingga sampai saat ini terdapat banyak kultus sesat yang menyembah Dewa Kejahatan untuk tetap menghancurkan dunia tetapi muncul juga para pahlawan utusan Dewi untuk mengalahkan mereka ditambah lagi para murid Akademi Grand Seed yang bertugas sebagai pelindung dunia saat ini adalah para penerus dari kekuatan pahlawan yang tertahulu Nemo memberikan alasan kenapa dia mendaftar karena ada yang bilang kalau dia itu berpotensi untuk menjadi pahlawan lalu varia disini menyemangati Nemo yang mungkin saja akan menjadi yang terkuat diantara murid yang lainnya di sisi lain terdapat monster Pisces yang bangkit dan bersiap menyerang kereta yang ditumpangi oleh varia dan Nemo setelah kereta terbalik akibat serangan dari Pisces varia disini terluka karena kembali melindungi Nemo meskipun begitu sebagai pemimpin Seven Knight disini varia tetaplah kuat dan akan mempertaruhkan nyawanya untuk bisa melindungi seseorang varia yang sedang terluka tetap bisa bertarung dengan cukup baik melawan Pisces namun monster Pisces ini nyatanya bisa beregenerasi dengan cepat dan bertambah kuat setelah ditebas Nemo disini mulai diincar oleh monster tersebut varia yang tidak ingin Nemo menjadi korban akhirnya terpaksa menggunakan kekuatannya untuk membuat sebuah barier pelindung monster Pisces ini tidak bisa menembus perisai yang dibuat oleh varia lalu dari sini varia menyuruh agar Nemo kabur bersama Ellen ke stasiun berikutnya yang berjarak 1 mil namun disini Nemo tidak ingin meninggalkan varia sendiri tetapi varia berkata kalau yang terbaik adalah untuk menyelamatkan orang sebanyak mungkin varia disini sudah bertekad siap mati sejak memasuki Akademi Grand Seed mendengar hal itu Nemo tentu tidak ingin hal itu terjadi dan tiba-tiba saja Nemo mendapatkan sebuah kartu yang bisa menghubungkannya ke alam bawah sadar di tempat dimana Dewi Seras berada disini Nemo meminta agar Dewi Seras memberikannya kekuatan agar bisa menyelamatkan varia namun harga yang harus dibayar harus setimpal dengan kekuatan yang diinginkan oleh Nemo tanpa ragu disini Nemo siap memberikan hidupnya sebagai bayaran dari kekuatan tersebut mendengar permintaan itu Dewi Seras memberikan kekuatan yang diinginkan oleh Nemo dan memwarisi sebuah kekuatan dari salah satu pahlawan dan ketika bariernya hancur varia disini diselamatkan oleh Nemo yang sudah mendapatkan kekuatannya pahlawan varia yang bernama Yunomiya mengatakan kalau yang Nemo warisi adalah salah satu pahlawan kenalannya walaupun belum sempurna tetapi Nemo bertarung dengan baik hingga rela mengambilkan senjata varia yang berada di dekat monster tersebut varia juga disini baru melihat kekuatan succession seperti Nemo tetapi dengan begini mereka akhirnya bisa melawan dan bertarung sebagai sesama grand scene Nemo juga dibimbing oleh varia dan pahlawannya untuk bisa bertarung dan akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan monster itu dengan kombo mematikan Kali ini varia merasa telah diselamatkan oleh Nemo jadi akhirnya mereka saling berterima kasih satu sama lain Sesampainya di akademi grand scene terdapat seorang wanita milf yang menonton dari jendela Ellen membuat laporan tentang keretanya yang rusak meskipun kereta itu berharga tetapi kata-kata varia sangat bermakna sekali dimana nyawa manusia itu lebih penting dan lebih berharga dari apapun diketahui juga kalau varia adalah ketua osis di akademi ini di sisi lain terdapat seorang pria yang membawa grobak dengan monatan monster pisis diatasnya yang sudah dibekukan ternyata monster ini dibawa untuk diteliti pria ini bernama joe surugi salah satu anggota seventh night dan anggota osis juga yang memiliki kekuatan dari pahlawan sedingin es yang bernama spike kemudian varia mengatur pertemuan dengan anggota seventh night yang lainnya dan memperkenalkan Nemo kepada mereka dimana Nemo akan menjadi anggota terakhir dari seventh night walaupun ada yang menyetujuinya dan ada yang mengikuti alur dari ketuanya tetapi terdapat anggota yang kurang setuju karena dia adalah murid baru tanpa pengalaman sama sekali selain itu anggota seventh night harus diberisikan pahlawan terhebat yang bisa melindungi dunia saat ini varia sebagai ketua mengerti kalau kekhawatiran mereka itu masih ragu terhadap Nemo tetapi varia percaya kepada pahlawannya yunomiya kalau pahlawan yang ada di diri Nemo itu dapat dipercaya dan setelah diberitahu kalau Nemo bisa melakukan kontrak di aksi pertamanya semua orang terkejut Nemo juga disini tidak mengetahui nama pahlawannya karena baru kali ini dia bertemu mendengar penjelasan ketua varia akhirnya semua orang setuju Joe disuruh memandu Nemo untuk berkeliling akademi setelah dipuji dan disanjung oleh ketua karena sempat menolak perintah tersebut meskipun saat berkeliling Joe tetap makruh tetapi akhirnya dia menjelaskan kalau dia ingin bertambah kuat seperti pahlawan terdahulu agar bisa melindungi orang-orang walaupun nyawanya sebagai taruhannya tetapi karena Nemo disini terlalu pesimis orangnya jadi si Joe marah karena sebagai anggota Seven Night yang baru seharusnya Nemo bisa bersikap lebih dewasa lagi ketika Nemo berkata kalau pelindung sama-sama mati dengan musuh maka yang akan melindungi masyarakat tidak ada lagi intinya disini si Nemo ingin bilang kalau para pahlawan tidak boleh ikutan mati di medan pertempuran tetapi amarah Joe berhasil dihentikan oleh ibu Milf yang sempat kita lihat di awal sekolah tadi buk guru ini bernama Sofitia yang menjabat sebagai pustakawan di Akademi Grand Seed dia mendengar rumor tentang Nemo yang berhasil melakukan kontrak dengan pahlawan dalam sekali pertempuran jadi Sofitia Sensei disini tertarik kepadanya hal ini merupakan kejadian yang cukup langka karena Nemo bisa dibimbing oleh sebuah takdir bukan oleh hasil jerih payah terlebih dahulu baru mendapatkan kontrak Joe dipuji lagi oleh Sofitia Sensei karena telah membawa Pisces ke laboratorium karena senang telah dipuji oleh Sofitia Sensei akhirnya Joe melanjutkan keliling Akademi bersama Nemo setelah selesai berkeliling disini Joe kembali berlatih karena merasa kesal terhadap kata-kata Nemo sebelumnya di sisi lain ketika Nemo pulang dia disambut oleh Faria dan Ellen yang berkata kalau dia berharap lebih kepada Nemo yang berhasil membuat kontrak di luar perpustakaan Akademi ini walaupun Nemo masih ragu tetapi dia akan tetap berusaha lebih baik lagi Nemo juga disini merasa canggung karena di asrama Osi saat ini hanya ada mereka bertiga saja selanjutnya di jam pelajaran guru mengajarkan tentang masa lalu dari cerita para pahlawan yang disebut Seven Knight dimana mereka sangat terberjasa untuk menghadapi dewa kejahatan yang menginginkan kehancuran di dunia ini setelah pembelajaran berakhir Nemo bertemu dengan Gareth yang merupakan anggota Seven Knight yang lain dan dia meminta bantuan kepada Nemo agar bisa membawakan sebuah dokumen atau ramuan ke lab alkimia karena dia merasa tidak nyaman untuk kesana Nemo pun menerima tawaran tersebut dan sesampainya disana Nemo memberikan ramuan dari Gareth ke seseorang siswa disana yang secara kebetulan juga bertemu dengan Joe yang ada di lab alkimia namun tanpa mereka sadari ternyata monster Pisces yang kemarin Joe tangkap sepertinya berhasil melarikan diri dan membuat sebuah keributan Joe langsung beraksi dan berhasil menyerang monster itu karena Sofitia Sensei sedang berada dalam bahaya lalu Joe juga menyuruh agar Nemo dan yang lainnya pergi ke tempat yang aman agar dia bisa bertarung secara leluasa tetapi nyatanya monster ini menjadi terlihat semakin kuat karena kekuatan Pisces yang bisa beregenerasi Joe semakin kesulitan disini tetapi Nemo datang dan mengatakan kalau Joe harus pergi juga tetapi dia tidak bisa melakukan itu karena kota akan menjadi dalam bahaya kalau dia tidak bisa mengurus makhluk ini Nemo disini pemikirannya cukup naif tetapi dia juga akhirnya ikut bertarung untuk bisa menahan monster ini bersama Joe dan hasil kerja sama mereka tidak terlalu buruk hingga bisa membekukan monster itu secara perlahan Joe disini ingin agar Nemo menjauh karena dia bisa beku juga tetapi Nemo disini mendapat bisikan dari pahlawannya yang mengatakan kalau Nemo harus mengakhiri ini karena monster tersebut tetap akan bergerak walaupun hidupnya sudah tidak punya kehidupan rambut Nemo disini juga sedikit berubah kalau misalkan kalian ngeh ya guys ya setelah inti dari monster itu terlihat Joe disini langsung mengakhiri pertempuran ini sopitiya sensei disini sedikit terkejut dan mengatakan kalau mereka telah menyelamatkan semua orang disini lalu Joe langsung curhat sedikit tentang masa lalunya dimana ayahnya mati karena telah melindungi banyak orang termasuk dirinya jadi dia ingin menjadi semakin kuat dan bisa menjadi seperti ayahnya Joe juga disini sepertinya sudah menerima Nemo yang sudah tidak takut akan bahaya dan terus bertarung setelah kehidupan ini berakhir varia dan yang lainnya datang untuk melihat keadaan sekitar para anggota Seven Knight disini mengadakan rapat tentang para monster Pisces yang semakin kuat hingga hari ini dimana mereka telah menghancurkan tiga kota tanpa sisa meskipun begitu varia disini percaya kalau para kesatria di akademi Grand Seed akan bisa mengalahkan dan menyelamatkan lebih banyak orang setelah rapat selesai ketua varia disini telah menyiapkan makanan rumahan kepada semua orang meskipun begitu sepertinya semua orang tidak terlalu mau untuk memakannya awalnya saya kira bakal menjadi masakan aneh tetapi ternyata semua orang kaya enggan memakan makanan dari varia karena mungkin terlalu sering memberikan makanan ini jadi mereka merasa bosan di sisi lain Nemo yang seorang murid baru sangat menyukai makanan kroket buatan varia ini setelah itu Nemo disini didatangi oleh bu guru Sekseh Sofitia yang menguji Nemo atas pertarungan kemarin bersama Joe selain itu Sofitia Sensei juga banyak berharap kepada Nemo dan anggota Seven Knight yang lainnya agar bisa menyelamatkan semua orang Nemo dan yang lainnya pun berkumpul di teras untuk membicarakan tentang Nemo yang berani dan sudah diakui kekuatannya disini anggota Seven Knight yang lain yang bernama Gildan harus berjuang lebih keras lagi demi keluarga dan adiknya Nemo berwimpi tentang pahlawannya di sebuah perpustakaan terbakar namun akhirnya Nemo terbangun kembali karena dipanggil oleh varia yang sudah bersiap karena telah mendapatkan panggilan bantuan ke pulau mengapung dimana terdapat sekepulan monster yang terbang dan tidak bisa diatasi oleh tentara lokal jadi akhirnya mereka meminta bantuan dari Akademi Grand Seed dan sudah lama juga seluruh anggota Seven Knight berkumpul untuk melakukan sebuah misi disini Gildan sepertinya masih merasa ragu akan dirinya sendiri para monster disini mengincar jam pasir perak dan tidak lama dari itu para anggota Seven Knight turun dari langit dan berubah menggunakan suksesinya varia disini beraksi duluan dan berhasil mengalahkan beberapa Pisces kekuatan dari anggota para Seven Knight yang lainnya pun tidak kalah hebat dan mereka bisa bertarung dengan mudah melawan para Pisces Gildan disini sedikit ceroboh karena memaksakan diri namun akhirnya dia berhasil diselamatkan oleh Nemo dan monster Pisces ini berhasil diatasi oleh duet Nemo dan Joe yang seperti sebelumnya para Warlock atau warga lokal sangat senang dan kagum dengan kekuatan para pahlawan varia disini memberikan laporan kepada atasannya mengenai misi mereka kali ini yang menyangkut Pisces akhir-akhir ini selalu mengincar jam pasir atasannya berkata kalau mereka akan menyelidiki tentang itu dan mereka juga mengatakan untuk tetap mengawasi Nemo varia disini mengeluh karena memberikan laporan seperti ini selalu tidak mengenakan dan dia masih ada kerjaan laporan lainnya setelah ini Nemo dan Joe disini mengobrol tentang masalah Gildan sebelumnya dimana Joe merasa sedikit menyesal telah berkata kalau Gildan seolah menjadi beban tetapi dia tidak ada maksud seperti itu di sisi lain Gildan telah selesai diobati oleh Sofitia Sensei namun karena kejadian sebelumnya dia juga merasa kalau dirinya itu menjadi beban dan akhirnya disini Gildan berlatih tanpa memperludulikan lukanya yang baru sembuh hingga terjadi sesuatu yang aneh terhadap tubuh Gildan Joe disini menjelaskan walaupun Gildan seperti itu dia tetaplah seorang pangeran dari suatu negeri namun tiba-tiba saja terdengar ledakan yang membuat Nemo dan Joe terkejut di sisi lain varia juga mendapatkan karbar dari Shirley kalau terjadi sesuatu yang aneh kepada Gildan lalu Joe, Garet, dan Nemo disini menemukan kalau Gildan telah menjadi possession dimana hal itu bisa terjadi karena kekuatan yang dialirkan untuk bisa menggunakan kekuatan pahlawan malah tidak teratur dan tidak karuan yang hasilnya bisa menjadi seperti ini Joe ingin mengakhiri ini walaupun berat rasanya tetapi Nemo menghentikan Garet dan Joe untuk tidak membunuh Gildan yang sedang kesakitan setelah kena serangan disini Nemo menemukan sebuah ide untuk dicoba kemudian setelah terikat oleh kekuatannya Joe mencoba untuk membukukan Gildan tetapi tidak berhasil kesadaran Gildan disini kembali dan dia menyuruh temannya untuk segera membunuhnya tetapi Nemo disini malah mengeluarkan kata-kata nojutsu untuk bisa menyadarkan Gildan dari situasi ini dibantu oleh pahlawan Gildan yang menyelamang hatinya disini Gildan kembali memiliki tekad untuk bisa hidup akhirnya mereka menarik Gildan secara paksa dari tubuh monsternya berdasarkan apa yang Gildan perintahkan para siswa lainnya heboh karena terdapat cahaya terang di belakang bangunan akhirnya Gildan berhasil diselamatkan oleh Nemo dan yang lainnya karena kelelahan disini Nemo pingsan dan bangun-bangun malah dapat rejeki dari Faria setelah itu disini Nemo yang telah sadar menanyakan kepada Gildan setelah apa yang telah terjadi kemarin dan ternyata dia baik-baik saja Nemo disini sedikit diceramahi oleh Faria karena dia terlalu memaksakan diri jika sesuatu telah terjadi namun bukannya mendengarkan secara saksama si Nemo malah kepikiran dua gunung yang sempat menindihnya tadi hingga dia melamun di sisi lain Gildan malah ditemani oleh dua cowok yang membuatnya pengap dia juga merasa iri kepada Nemo yang mendapatkan perhatian dari ketua lalu Gareth menanyakan apakah Gildan tidak mengingat apapun ketika possession itu terjadi dan Gildan membenarkan kalau dia tidak mengingat apapun ketika menjadi possession tetapi disini Gareth hanya penasaran kalau possession adalah hal yang cukup sering terjadi jadi dia penasaran kenapa orang yang memiliki kemampuan seperti Gildan malah bisa terkena efek seperti itu dan dia mencurigai ada seseorang yang mempengaruhi Gildan untuk berubah ke possession Nemo disini berniat akan pergi karena telah sehat tetapi Faria menyuruh Nemo agar bisa beri sirahat lebih banyak lagi karena baru sembuh dan yang lebih wawunya lagi disini Faria malah akan terus di kamar Nemo sampai Nemo benar-benar pulih iya benar laki-laki dan perempuan berdua di kamar astagfirullah Faria disini heboh ketika memasak karena pancinya gosong hingga terdengar ke kamar Gildan karena tidak bisa memasak lagi jadi dia malah membuat kroket satu-satunya makanan yang bisa dia masak disini Nemo terkejut kalau Faria mempunyai kucing peliharaan yang sangat dekat dengannya tetapi kucing itu sepertinya tidak suka dengan Nemo lalu Faria merawat Nemo dengan penuh kasih sayang hingga luber jadi berlebihan tetapi karena lelah dia akhirnya beristirahat juga belum satu menit istirahat Ellen masuk dan mengatakan kalau ada kerjaan lain yang harus dikerjakan oleh Faria bisa dilihat kalau Faria disini kurang tidur dan kelelahan tetapi dia tetap memaksakan diri untuk bisa mengerjakan semuanya Ellen disini sedikit menceritakan tentang Faria yang mempunyai kekuatan turunan dari pahlawan Yunomia selain itu Faria juga merasa bertanggung jawab kepada Nemo jadi dia tidak bisa mengabaikan Nemo begitu saja di akademi Faria merasa menyesal karena dia tidak bisa menyelamatkan desa yang Nemo tinggali saat itu namun Nemo malah berfikir kalau Faria mungkin menganggap Nemo adalah beban selanjutnya teman-teman Nemo juga menjenguknya candaan mereka sekarang sedikit membuat Nemo menjadi lebih tenang bahkan sopitya sensei pun ikut menjenguk keadaan dari Nemo yang membuat Joe menjadi salting disini Garet berharap agar Nemo cepat sembuh karena kekuatannya dibutuhkan dalam Seven Knight mereka bahkan bermain kartu untuk bersenang-senang namun Gildan disini selalu kalah tiga kali beruntun Nemo disini berkata kalau dia sampai saat ini bahkan belum bisa mengetahui nama dari pahlawannya selain itu dia juga tidak bisa mengobrol dengan pahlawan tersebut seperti yang biasa dilakukan oleh seseorang yang telah mempunyai kontrak dengan pahlawannya sendiri Joe disini menyarankan agar bertanya kepada sopitya sensei yang lebih ahli tentang itu dan Nemo akan memikirkannya lalu keributan yang terjadi di kamar Nemo dihentikan oleh kedatangan Shirley yang menegur mereka dan memperingati kalau saat ini Seven Knight tidak boleh bersantai karena situasinya mulai semakin genting karena itu ketua Faria juga sedikit merasa bersalah karena ini adalah ajakannya di sisi lain Shirley sempat menguping tentang Nemo yang belum bisa berkomunikasi dengan pahlawannya tetapi dia juga senang karena dirinya juga ada beberapa hal yang disembunyikan lalu ketika Nemo dan Faria jalan di lorong mereka malah menemukan kucing Faria yang berkeliaran dan membuat Faria khawatir karena sebenarnya asrama ini tidak diperbolehkan untuk memelihara peliharaan akhirnya mereka mengejar kucing itu dan sialnya mereka malah bertemu dengan Shirley yang dikenal tegas dalam aturan bersama dengan asistennya untungnya mereka berhasil mengelak dari pertanyaan aneh dan pergi mencari kucing itu lagi dan ketika malam tiba kucing tersebut dalam bahaya dan Nemo malah terjun dari atap walaupun Faria sempat menyelamatkannya tetapi mereka berdua malah jatuh untungnya pahlawan Nemo berhasil menyelamatkan mereka dan kucing itu menjadi semakin dekat dengan Nemo karena menyelamatkannya pahlawan Faria disini memperingatinya kalau badai besar akan datang jadi Faria harus bersiap akan hal itu Nemo juga disini akan pergi ke perpustakaan karena penasaran tentang pahlawannya tetapi setelah dicari tahu pahlawan yang memberkati Nemo itu tidak ada di dalam buku sejarah manapun bahkan Sofitia Sensei pun tidak pernah mendengar tentang ciri-ciri pahlawan yang disebutkan oleh Nemo karena hari sudah larut jadi pencarian tentang pahlawan ini akan dilanjutkan di lain waktu selanjutnya terdapat kasus dimana anggota komite disiplin selalu diserang sehingga beberapa kali dan disini Shirley masih belum bisa menemukan pelakunya terdapat jejak gigitan vampir juga di tubuh para korban Shirley yang merupakan ketua komite disiplin merasa bertanggung jawab akan anggotanya yang selalu menjadi korban tetapi dia sudah terlalu banyak bekerja jadi bawahannya protes agar dia bisa bersirahat juga meskipun korban telah disembunyikan oleh Ellen tetapi dia tidak tahu sampai kapan korban akan sadar karena kekurangan anggota komite disiplin disini Nemo mengajukan diri untuk membantu sebagai sesama anggota Seven Knight asisten dari komite disiplin ini bernama Mina Nemo mengingatnya ketika Mina tidak sengaja berpapasan di perpustakaan dengan Nemo kemarin Mina disini sangat senang karena ada orang yang membantu kasus ini dimana banyak anggota komite disiplin yang telah tumbang dia berharap lebih kepada Nemo juga Shirley juga disini mengandalkan Nemo untuk kasus ini meskipun Shirley juga curiga kalau Nemo itu menyembunyikan sesuatu tetapi selama dia tetap membantu orang-orang dari kesusahan maka itu saja sudah cukup Nemo mencari informasi kepada Claire yang masih merasa bucin kepada Gareth Senpai Claire disini menjelaskan kalau vampir bukanlah monster mereka intinya sama seperti manusia, elf, dan ras lainnya namun mereka kadang suka meminum darah untuk makanannya tetapi bukan berarti mereka itu jahat karena rata-rata vampir itu baik namun mereka kadang dipandang buruk karena bisa merubah orang juga menjadi vampir jika mereka ingin dengan cara menggigitnya setelah itu Mina datang secara kebetulan dan akhirnya Nemo dan Mina pulang bareng sambil membahas tentang kasus ini setelah itu terdapat sebuah rumor dimana Shirley adalah seorang vampir sehingga membuat Mina sedih dari sini Nemo tahu kalau Mina sangat menyukai ketua komite lalu Mina mengajak Nemo untuk menyelidiki hutan terlebih dahulu karena ada tempat yang belum diaperiksa namun yang mereka temukan adalah ketua Shirley yang sedang menyedot darah Ellen entah karena panik atau apa Mina disini malah mengijak ranting sehingga keberadaan mereka diketahui oleh Shirley dan Ellen tetapi bukannya melawan dia malah kabur setelah melihat Nemo dan Mina Nemo yang melihat itu tentu saja ingin mengejarnya karena dia percaya kepada Shirley walaupun Mina sempat menahan Nemo tetapi Nemo tetap pergi ya bisa ditebak kalau kebaikan dari Mina selama ini terlihat palsu atau terlihat pas timingnya jadi dia menunjukkan wajah aslinya ketika Nemo tetap pergi mengejar Shirley setelah berhasil dikejar Shirley mendapatkan saran dari pahlawannya untuk bisa mengatasi api permasalahan ini dan berhenti menghindar Nemo bertanya apakah Shirley adalah pelaku dari kasus ini tetapi Shirley yang merasa percuma menjelaskan kalau dia bukanlah pelakunya jadi dia memutuskan untuk bertarung saja dengan Nemo tetapi dalam pertarungan ini Nemo tidak balik menyerang dan hanya bertahan saja ternyata Shirley memiliki pengalaman buruk ketika masih kecil dimana keluarganya itu dibunuh oleh para manusia yang mengira mereka adalah monster padahal keluarga Shirley hanyalah vampir dan tidak pernah berbuat jahat sekalipun kepada manusia Shirley yang hidup sebatang kara pun luntang lantung mencari tempat tinggal tetapi selalu dijauhi dan diserang ketika mereka mengetahui kalau Shirley adalah vampir sehingga akhirnya dia menemukan sekolah ini yang bisa membuatnya tenang tetapi dia tidak tahan lagi kalau misalkan teman-temannya itu menyerang dia hanya karena mereka tahu dia itu vampir jadi Shirley menyembunyikan hal tersebut Nemo disini ceramah kalau Shirley hanya harus menghadapi masalah ini dan jangan kabur disini Shirley dan Nemo masih belum mengetahui kalau ini semua adalah rencana dari Mina mereka masuk ke dalam sebuah gereja karena melihat Pisces yang membawa Ellen kesini Mina datang sambil menunjukkan taringnya dan ternyata dia adalah bawahan dari Pisces yang ada di akademi ini Shirley dan Nemo terkejut karena Mina adalah dalang dari semua ini dan juga merupakan seorang bawahan dari Pisces tujuan dari dewa kejahatan bersama para pengikutnya adalah untuk mengatur ulang dunia hal ini bisa mereka lakukan asalkan Seven Knight musnah dari bumi ini karena tidak ada orang selain Seven Knight yang bisa melawan mereka Mina disini membujuk Shirley untuk bisa bergabung menghancurkan dunia tetapi ajakan tersebut tentu saja ditolak oleh Shirley mendengar jawaban itu Mina disini langsung menyerang Nemo dan Shirley dengan mudah tetapi Nemo disini tidak ingin menyerah begitu saja untuk bisa menyelamatkan Shirley walaupun wabak belur sekalipun pertarungan ini berat sebelah dimana Mina sangat mendominasi kekuatan berkat kekuatan Pisces Shirley juga disini kembali bertarung dengan menggunakan kekuatan api yang merupakan kelemahan dari vampir meskipun begitu Mina tetap beregenerasi dengan sangat cepat disini Nemo juga mempunyai sebuah cara untuk bisa mengakhiri ini dan meminta agar Shirley bisa menahannya lebih lama Mina disini juga mulai menyerang Nemo untuk menggagalkan rencananya tetapi setelah Mina berhasil ditahan oleh bara api dari kekuatan Shirley Nemo yang sudah membereskan Pisces itu langsung mengeluarkan senjata barunya dari kekuatan pahlawan miliknya dan Mina yang tidak bisa menghindar dari serangan itu akhirnya menghilang menjadi debu walaupun berhasil menang tetapi Nemo dan Shirley merasa sedih karena telah kehilangan temannya walaupun dia telah berhianat Nemo dan Shirley pun mengobati satu sama lain setelah pertarungan tersebut dan Nemo mendapatkan sedikit bonus dari Shirley kemudian Gareth mendapatkan informasi tentang perpustakaan lama yang mana banyak buku yang hilang akibat kebakaran dan kepala perpustakaan yang bernama Genius itu telah menjadi agen ganda Pisces dan yang mengalahkan Genius adalah leluhur dari varia yaitu Yonomiya dikatakan sampai sekarang kutukan dari Genius itu terus berlanjut dan menghantui sekolah ini Claire disini senang bisa membantu mencarikan dokumen perpustakaan lama untuk Gareth tetapi nampaknya rasa tertarik dari Gareth sangat rendah untuk Claire yang menyukainya jadi dia tidak segan untuk pergi setelah berterima kasih atas bantuannya dan saat ini banyak siswa yang sedang bersiap untuk menyambut festival yang akan segera diadakan lalu disini varia dan Nemo mengunjungi sebuah tempat dan dibantu oleh Claire yang membuka pintu dengan sihir disini Claire sedikit curhat tentang pertemuan pertamanya dengan Gareth yang menyelamatkannya dari bahaya sejak saat itu Claire mengagumi dan mulai suka terhadapnya Nemo disini tidak mengetahui arti cinta tetapi setelah dia mendengar kata-kata dari Claire tentang cinta yang mana mungkin dapat membuatnya salah paham terhadap varia Claire disini ingin berdansa dengan Gareth tetapi dia tidak mempunyai keberanian untuk melakukannya lalu Nemo disini menyarankan agar tetap maju karena mungkin saja Claire tidak akan selalu mendapatkan kesempatan yang sama sebab para prajurit bisa saja mati kapan saja ketika mereka bertempur setelah diberikan quotes akhirnya Claire disini mau mencoba mengajak Gareth untuk berdansa namun Claire juga penasaran kepada varia tentang siapa yang akan menjadi teman dansanya akhirnya varia dan Nemo tetap-tatapan dengan wajah yang salting selanjutnya Nemo, Joe, dan Gildan disini sedang membicarakan teman dansanya saat festival nanti Joe disini tentu ingin berdansa dengan sopitya sensei sedangkan Gildan walaupun dia belum menentukan siapa yang akan menjadi teman berdansanya tetapi dia telah menerima banyak ajakan dari para wanita yang membuat Joe iri terhadapnya lalu Gildan menanyakan bagaimana dengan Nemo dan ketua karena mereka cukup akrab hingga akhir-akhir ini bahkan sampai merawat Nemo sampai pulih namun yang tidak terduga disini adalah Shirley yang dikenal dingin malah mengajak Nemo untuk berdansa oleh sebab itu hal ini membuat Joe dan Gildan terkejut dan penasaran tentang apa yang telah terjadi diantara Nemo dan Shirley para anggota Seven Knight disini sedang membahas tentang pertunjukan atau membuat apa untuk festival nanti Garet sepertinya tidak tertarik dengan hal ini jadi dia tidak mau ikut rapat kali ini karena menurutnya mereka terlalu santai di saat PC sedang banyak berkeliaran namun tujuan Seven Knight mengikuti festival ini agar menjadi contoh yang baik bagi siswa lainnya supaya bisa dipandang baik Gildan dan Joe menyarankan usulan untuk festival mengenai pertarungan atau membuat bar made cafe tetapi Shirley tidak menyetujuinya rapat terus berlanjut di saat Garet telah pergi diketahui juga kalau kampung halaman Garet telah hancur oleh pelayan Pisces sama seperti Nemo yang kampung halamannya dihancurkan oleh Pisces saat di luar Claire menghampiri Garet dan menawarkan bantuannya untuk bisa menyelidiki tentang Pisces lebih jauh lagi awalnya Garet menolak karena dia tidak bisa membalas informasi yang akan diberikan oleh Claire sebagai anggota lab alkimia tetapi bayaran yang diinginkan oleh Claire hanyalah berdansa dengan Garet saat puncak festival nanti karena itu Garet disini menyetujuinya walaupun dia berkata kalau dia adalah orang yang jahat hari festival pun telah tiba yang diisi oleh berbagai macam stand makanan dan pertunjukan lainnya disini anggota Seven Knight jadinya membuat sebuah cafe yang sangat diminati oleh banyak orang Joe disini sedikit mengeluh karena tidak bisa membuat turnamen bela diri cafe disini menjadi sangat sibuk dan Faria dilarang untuk membantu ke dapur karena takut membuat kroket berlebihan selain itu Nemo disini dihadapkan dua pilihan karena Faria juga mengajak Nemo untuk berdansa malam nanti tetapi Nemo juga telah diajak oleh Stirli karena bingung dan tidak bisa menjawab Nemo disini menghindar karena dimintai bantuan oleh Gildan untuk mengantarkan pesanan ini kepada Sofitia Sensei Nemo disini sedikit curhat akan masalah percintaannya kepada Sofitia Sensei dan Sofitia Sensei sedikit memberi perencerahan kalau cinta itu bisa berbentuk dalam segala hal dan biasanya orang dapat mencintai semua orang dengan sama tetapi dengan prioritas yang berbeda terkadang juga harus membuat keputusan berdasarkan prioritas yang lebih diinginkan oleh orang tersebut Sesampainya di cafe ternyata kafenya sudah tutup karena mereka sedang beres-beres Joe dan Gildan juga penasaran siapa yang akan dipilih Nemo untuk diajak berdansa Di sisi lain Claire yang sedang mencari sesuatu untuk diberikan kepada Gareth Senpai sebagai informasi yang diinginkannya secara tidak sengaja menemukan ruangan bawah tanah di reruntuhan perpustakaan lama Hal ini dilakukan karena Claire ingin berdansa dengan Gareth Senpai dan membantunya Nemo disini menemui Sirle dan mengatakan kalau sebenarnya Sirle tidak ingin berdansa dengan Nemo Tetapi Sirle ingin berdansa dengan Ellen Wtf dia kan cewek anjay Dan terungkaplah kalau Sirle sebenarnya menyukai Ellen Namun karena dia vampir jadi dia tidak mungkin bisa hidup dengan Ellen Dan ketika waktu dansa hampir tiba disini Sirle menegaskan kalau dia tidak akan berdansa dengan siapapun Namun Nemo mengingat kata-kata dari Sobitya Sensei kalau setiap orang itu bisa mengekspresikan cinta dengan cara yang berbeda Dan menurut Sirle, Ellen adalah orang licik sesungguhnya walaupun dia selalu tersenyum dan selalu mengikuti arus tetapi berkat ceramah dari Nemo Akhirnya Sirle bisa memutuskan langkah selanjutnya Pahlawan dari Nemo tersenyum setelah melihat keputusan ini Lalu waktu berdansa pun tiba Sirle disini mengajak Ellen dan ketua Faria diajak oleh Nemo untuk berdansa Di sisi lain, Claire menemukan sebuah ruangan rahasia dengan buku yang terlihat menyegel sesuatu Namun ketika akan terjadi sesuatu kepada Claire Adegannya di skip dan disini Claire malah datang di hadapan Garrett untuk berdansa Mereka pun berdansa tetapi Claire marah berubah menjadi kristal akibat dari buku yang dia sentuh di perpustakaan lama Karena Claire disini mati Jadi semua orang berkabung atas kematiannya yang disebut sumber kematiannya itu berasal dari perpustakaan lama Para siswa menjadi curiga kalau kutukan perpustakaan lama itu benar adanya Garrett disini hanya berdiri jauh di dekat pohon saat upacara pemakaman Claire Para siswa sempat menggosip sedikit tentang kelakuan Garrett yang tidak hadir di pemakaman ini Namun gosip itu dihentikan oleh Shirley Lalu Nemo mendatangi Garrett senpai di samping pohon itu dan Garrett mengatakan kalau ini semua adalah salahnya Dia akan bertanggung jawab setidaknya untuk mencari pelaku atau kutukan seperti apa yang telah menimpa Claire Setelah itu Faria disini dipanggil oleh para petinggi dan mereka memberikan informasi tentang gunung berapi Burgot yang saat ini telah dikonfirmasi bahwa disana ada ruangan bawah tanah yang mana serangan dari monster tahun ini selalu mengincar jam pasir Jadi mereka berasumsi kalau energi sihir disana banyak terkumpul dari Pisces Selain itu juga Faria merasa familiar dengan tempat gunung berapi itu karena pahlawannya Yudhomiya pernah bertarung dengan Pisces keji disana Para petinggi disini tidak bisa membiarkan hal yang berbahaya ini terus terjadi Selain itu perlindungan Dewi Sera saat ini juga tidak bisa selalu menahan amukan dari para Pisces Di akademi pun sudah banyak kasus dimana para penyusup kultus pemuja Pisces itu berkeliaran Di sisi lain para petinggi juga tidak bisa berbuat apa-apa karena hanya Seven Knight saja yang bisa mengalahkan mereka Diketahui juga kalau pemimpin Pisces yang bernama Amis Germain berada di markas bawah tanah itu Dengan informasi sebanyak ini walaupun Faria agak ragu karena tidak mengetahui kekuatan musuh namun dia tetap menerima misi yang telah diberikan karena jika ini sampai diibiarkan saja maka nama Seven Knight bisa tercoring juga Ketua Osis Faria disini merasa harus melakukan banyak persiapan karena jika ini adalah sebuah umpan maka bisa saja hasilnya berakibat fatal Di sisi lain para anggota lainnya tidak mungkin akan membiarkan Faria bertarung sendirian juga Setelah itu para anggota yang lain selain Garrett berkumpul dan menggelar misi baru mereka dari Gildan untuk bisa memburu para Pisces di gunung berapi Burgot Faria disini dikejutkan oleh kedatangan pahlawannya Yunomiya yang mengatakan kalau setelah semua ini berakhir maka Faria harus mengungkap kebenaran dari perpustakaan lama Di sisi lain Nemo disini mendatangi makam Claire dan didatangi juga oleh Sofitia Sensei yang mengatakan kalau Nemo adalah orang baik dan dia percaya kalau Nemo bisa memberikan kebahagiaan bagi semua orang dengan cara melindungi mereka dan membasmi Pisces bersama dengan kekuatan dari pahlawan yang Nemo punya Garet Senpai ternyata sedang di perpustakaan untuk mencari informasi tentang perpustakaan lama yang mengatakan kalau kepala perpustakaan lama yang bernama Jenius itu merupakan agen dari Pisces jadi dia diburu dan dibunuh oleh pahlawan Yunomiya yang saat ini menjadi pahlawan dari Faria tetapi dahulu ketika dia sudah membunuh Jenius Yunomiya juga tumbang karena kutukan yang disebabkan oleh Jenius dengan informasi ini Garet tentu saja melihat secerca harapan tentang kutukan yang membunuh Claire Faria disini sedikit curhat kepada Nemo kalau dia sebenarnya tidak tahu alasan dia harus berlatih sejak dulu itu karena kemamoannya atau hanya menjalankan tugas dari ayahnya untuk bisa menyelamatkan banyak orang Nemo yang mendengar hal itu mengatakan kalau Faria tetap saja berhasil menyelamatkan Nemo dari kematian jadi Faria tidak usah risau dengan hal tersebut saat ini para siswa kesatria Akademi Grand Seed yang dipimpin oleh anggota Seven Knight telah berada di depan gunung api Burgot mereka menyerang tempat itu dengan skala yang besar hingga melibatkan banyak orang Faria disini meminta agar para anggota dan semua orang berhasil kembali dengan selamat Faria juga memulai beraksi dengan Nemo, Shirley, dan Alan lalu Faria menyerahkan bagian dalam disini kepada Alan agar Faria tidak diserang dari belakang oleh musuh Faria dan yang lain disini terkejut karena di dalam ruangan bawah tanah ini banyak sekali tabung yang berisi makhluk homokulus dan ternyata terdapat satu tabung yang rusak sehingga mereka diserang oleh seseorang mereka juga bisa menggunakan penerus dari pahlawan yang seharusnya tidak mungkin bisa dilakukan mereka berhasil memisahkan Nemo dan yang lainnya yang menghadapi Faria yaitu bernama Reda yang mempunyai kekuatan Irene dan yang menghadapi Nemo adalah Kastres yang mempunyai kekuatan dari pahlawan Delons yang merupakan kesatria penghancur dan Shirley menghadapi Volux yang mempunyai kekuatan pahlawan Merkure seorang penyihir hitam Joe dan Gildan di luar berusaha agar bisa mengalahkan banyak Pisces Nemo disini malah Q&A melawan Kastres dengan menanyakan apakah hidup Reda dan Volux itu berharga baginya tentu saja pertanyaan itu dijawab dengan dingin kalau mereka tidak lebih berharga dari hidupnya disini Nemo membuat celah dari musuh untuk bisa membantu Faria ketika Nemo dan Faria berhasil menyerang musuh disini Kastres datang dan mengejar Nemo kemudian dia kembali menghadapinya ternyata Kastres disini bukan hanya ingin bertarung dengan Nemo tetapi dia juga berniat untuk membunuh Reda pemimpin dari musuh yang bernama Amis Germain disini berdoa kepada dewa kejahatan untuk memberikannya kekuatan musuh disini menjadi lebih kuat karena telah berubah menjadi possession di sisi lain Gareth memasuki sebuah ruangan rahasia yang sempat didatangi oleh Claire dan dia menemukan sebuah kristal yang terdapat Pisces disana Nemo dan yang lainnya heran karena mereka telah memasuki possession tetapi mereka tidak lepas kendali kekuatan mereka pun menjadi meluap-luap karena mereka menganggap kalau kekuatan para pahlawan itu telah menjadi alat bagi mereka Seven Knight disini dipojokkan dan diremehkan para siswa yang bertarung bersama Gil dan Nanjo juga kesusahan karena musuh menjadi semakin kuat juga Gareth juga bertarung merawan Pisces yang ada di area sekolahnya ternyata jam pasir yang telah banyak dihancurkan oleh para Pisces itu bisa membuat kekuatan dari musuh menjadi kuat juga tetapi karena mereka tidak bisa bekerja sama disini Nemo dan yang lainnya yang awalnya kesulitan mulai menemukan sebuah celah untuk bisa bertarung Reda disini hanya mengamati situasi tetapi dia ditegur oleh Volux agar bisa melakukan sesuatu namun para pahlawan yang mereka kekang ternyata memberontak dan tidak ingin menjadi alat lagi bagi mereka hingga akhirnya mereka kesusahan untuk menahan kekuatan dari para pahlawannya tetapi karena doktrin yang diajarkan oleh para pemimpinnya yang mengatakan kalau pahlawan adalah alat jadi disini Nemo mulai memberikan pencerahan lagi kalau para pahlawan juga harus didengarkan agar bisa menjadi normal Casters disini mati karena terlalu kelas kepala karena doktrin yang jahat dari Amis Germain lalu Volux melarikan diri karena takut Garet disini berjuang untuk keadilan Claire tetapi dia terkejut juga karena sopitiya sensei datang untuk membantu Garet Nemo disini akan menghadapi Reda dan menyuruh Faria dan Shirley duluan karena mereka harus menghadapi Amis Germain terlebih dahulu agar rencana mereka tidak berjalan sesuai rencana Nemo ternyata mengungkapkan kalau dia juga sebenarnya salah satu orang yang telah dipilih tetapi dia memilih untuk mencari jalannya sendiri dan akhirnya disini Reda marah karena dia mengetahui kalau Nemo itu adalah seorang pengkhianat Nemo disini bertarung sambil menjelaskan kalau prinsip yang diajarkan oleh Amis Germain itu salah Reda juga sempat ragu karena kata-kata Nemo tetapi dia tetap berfikir kalau dia mengakui kata-kata Nemo maka semua rasa sakit dan masa lalunya itu akan menjadi sia-sia di saat Reda tumbang dia malah bangkit kembali karena kekuatan dari pahlawannya yaitu Irene disini Irene berbicara kepada Reda kalau Reda masih memiliki semangat untuk hidup namun disini Reda masih penasaran alasan tuannya menciptakan dirinya itu untuk tujuan apa Nemo disini mengajak Reda untuk mencari tahu kebenarannya disisi lain Volok disini datang ke rumah tuannya untuk mencari perlindungan tetapi seperti apa yang dia harapkan berbanding terbalik dengannya karena tuannya malah meminta kalau Volux itu tidak berguna dan makhluk buatan seperti dirinya itu bisa dibuat dengan mudah hal ini tentu saja membuat Volux terpukul dan dia diserang oleh tuannya sendiri Faria dan Shirley datang untuk menghentikan Amis Germain dan Amis disini ternyata berencana memanggil anak kehancuran dengan memberikannya banyak korban Gareth yang telah membaca buku di ruangan bawah tanah kaget karena menemukan tentang kebenaran dari identitas Nemo juga yang sangat ini membuatnya sangat kesal Amis dulunya adalah orang dari kekaisaran tetapi dia berkata kalau dia sudah melihat kebenaran dunia dan dunia saat ini harus diatur ulang dengan cara membasmi semua orang para Seven Knight harus dimusnahkan juga demi kelancaran misinya namun serangan yang diberikan oleh Faria dan Shirley tidak bisa melukai Amis Germain yang katanya mempunyai tubuh abadi dan dia bisa beregenerasi karena Amis memiliki kekuatan untuk memutar waktu kita diberikan sedikit flashback dari Ellen yang ternyata merasa kesepian karena dia bisa melihat masa depan berkat kekuatan pahlawannya hingga dia bisa melihat kematian seseorang seperti naskah yang sudah tertulis di dalam buku pertemuan Faria dan Ellen pun sudah diketahui oleh Ellen bahkan dia juga tahu kalau Faria akan memerankan peran penting di masa depan untuk dunia ini Ellen juga mempelajari akhir dari dunia ini dengan kemampuannya sampai akhirnya dia tidak bisa melihat lagi ke masa depan namun setelah berteman baik dengan Faria dan anggota Seven Knight yang lain di sini Ellen telah bersiap akan segala resiko serta akhir dunia yang akan datang dengan membuat keputusan juga menggunakan kekuatan pahlawannya untuk bisa mengikuti arus seperti biasanya pertarungan terus berlanjut baik di luar ataupun di dalam Nemo juga datang untuk membantu Faria dan yang lain sambil membawa reda Joe dan Gildan di sini penasaran tentang perintah yang diberikan oleh Ellen yang harus menuruh jam pasir di sebuah tempat ritual tanpa memberikan alasannya namun yang membuat Joe semakin penasaran lagi itu tentang alasan kenapa mereka tidak diberitahu secara detail tentang rencana ini Reda di sini merasa dihanati oleh tuannya yang hanya menganggap dia dan rekannya hanyalah sebuah pion alat untuk bangkitan anak kehancuran yang ternyata anak kehancuran itu adalah Nemo Reda yang emosi karena dijadikan sebuah alat langsung menyerang Amis Germain tetapi dia berhasil dikalahkan karena regenerasi waktu yang dipakai oleh Amis Germain dapat membuatnya selalu kembali menjadi seperti semula Garet di sini diberitahu oleh Sofitia Sensei kalau kutukan itu adalah nyata dan Sofitia Sensei juga terkena kutukan itu Nemo yang merupakan penerus dari pahlawannya juga telah menerima kutukan mengerikan sebagai anak kehancuran Garet di sini meminta agar Sofitia Sensei menceritakan tentang yang sebenarnya meskipun Garet harus menderita juga untuk menghormati kematian Claire Nemo dan yang lainnya telah dikalahkan dan Nemo menderita karena dipaksa untuk berubah dengan kekuatan dari Amis Germain namun Ellen di sini datang dengan kekuatan pahlawannya yang bisa menghentikan waktu juga hal ini bisa dilakukan karena persiapannya juga telah selesai selain itu Ellen juga bisa dikatakan musuh alami dari Amis Germain yang bisa mengendalikan waktu dengan jam pasir jadi serangan apapun yang Amis Germain keluarkan itu tidak akan berpengaruh kepada Ellen dengan ini pula Ellen berhasil menyelamatkan Nemo dari perubahan paksa yang dilakukan oleh Amis Nemo dan Faria di sini bersiap untuk menyerang Amis lagi yang saat ini sudah tidak bisa beregenerasi kembali karena kekuatannya sudah dihancurkan oleh Ellen yang harus dibayar dengan seluruh kekuatan Ellen hingga dia pingsan pertarungan pun menjadi sangat sengit ketika Amis tanpa pengendalian waktunya ternyata masih sangat kuat Nemo yang hampir kena serangan dari Amis Germain diselamatkan oleh Reda yang sudah siuman Amis disini berhasil dikalahkan dengan kekuatan ultimate dari Nemo dengan kekuatan kamehamehanya Nemo disini diberikan peringatan oleh Reda kalau Nemo sebagai anak kehancuran tidak mempunyai jalan untuk kembali karena kuil akan runtuh disini mereka pergi melarikan diri dari kuil tersebut Namun terjadi sesuatu di perpustakaan lama dimana terjadi fenomena aneh dari buku yang sebelumnya ditemukan oleh Claire Meskipun begitu para siswa sangat senang karena ini merupakan kemenangan mereka melawan pemimpin Pisces dan mengalahkan para Pisces juga Mereka pun kembali ke akademi namun Amis Germain ternyata masih memiliki sisa kekuatan dari jam pasir perak sehingga dia bisa kembali ke bentuk semula tetapi dia terkena kutukan kristal juga yang lebih mengejutkan lain lagi ternyata dalang sebenarnya dari rencana ini adalah Sofitia sensei yang merupakan pemimpin dari Pisces sebenarnya untuk bisa menghancurkan dunia dan menatanya lagi dari awal karena kekuatan dari alien sudah dipakai maka rencana dari Sofitia disini bisa berjalan dengan lancar Namun sekebalinya ke akademi disini Nemo malah ditahan oleh para siswa yang dipimpin oleh Gareth yang telah menemukan jawaban atas kematian Claire ini semua karena Nemo adalah makhluk ciptaan Germain yang menjalin kontrak dengan pahlawan jenius dia merupakan orang yang menyerahkan jiwanya kepada Pisces dan menyebabkan kutukan dari kekuatannya para anggota Seven kena disini mengadakan rapat mengenai masalah dari Nemo dimana Sofitia sensei dan anggota dewan telah melakukan investigasi kalau Nemo adalah makhluk buatan yang sama seperti tiga orang yang dihadapi di markas Amis Germain kemarin seperti Reda, Volux, dan Kastres Gildan disini tidak percaya tetapi Gareth memberikan penjelasan kalau kekuatan pahlawan jenius telah disegel oleh pahlawan Yunomia namun jenius masih bisa berhasil melepaskan segel itu selain itu segala kejadian aneh di akademi akhir-akhir ini selalu terlibat dengan Nemo Nemo juga mempunyai kekuatan yang sangat besar dan tidak biasa namun sepertinya Gareth tidak ingin mengurung Nemo saja tapi dia juga menginginkan untuk mengetahui kebenarannya ternyata Nemo adalah orang yang diciptakan non Pisces dan terlahir di markas Amis Germain kemarin di tabung penyimpanan percobaan Amis Germain sangat tidak masuk akal dan tidak manusiawi dan waktu itu Nemo berhasil melarikan diri karena mendapat pendengaran dari pahlawan Ellen dan Shirley disini memang meragukan Nemo tetapi Ellen manusia yang selalu mengikuti arus jadi dia tidak terlalu mempermasalahkan hal tersebut Gildan dan Joe disini mengobrol masalah Nemo yang diduga adalah Pisces Joe disini memperingatkan Gildan kalau Pisces itu jahat dan sudah membunuh banyak orang temannya walaupun baik tetapi Joe merasa kalau Nemo telah membohongi mereka selama ini Faria disini mengobrol dengan pahlawannya tentang apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu dengan pahlawan jenius yang ada di diri Nemo diketahui juga kalau Yunomiya terkena kutukan tersebut jika Faria menyelidiki lebih lanjut maka Faria bisa terkena kutukannya juga tetapi karena Faria tidak ingin Nemo dieksekusi makanya dia bertekad akan tetap mencari kebenaran dan menolongnya Gildan dan Shirley juga akan mencari keadilan dan kebenarannya Joe yang sedang latihan didatangi oleh Sofitia Sensei dan setelah berbicara akan masalahnya disini Joe disosor oleh Sofitia Sensei Faria kembali ke kampung halaman Nemo di mana dia dilahirkan dan sekarang sudah porak-poranda Faria terkejut karena dia diserang oleh Reda yang salah paham kalau dirinya akan dibunuh oleh Seven Knight terjadi pertarungan yang sengit setelah Reda dikalahkan tetapi dia berhasil bangkit kembali di saat Nemo akan dieksekusi karena tidak mengakui atau mengatakan apapun tentang kebenarannya Gildan dan Shirley datang dengan memberikan surat perintah dari kekaisaran untuk menangguhkan eksekusi ini namun Sofitia mengatakan kalau surat perintahnya itu datang terlambat jadi eksekusi Nemo akan tetap dilanjutkan Dukungan dari Joe dan Garrett pun membuat eksekusi ini tidak bisa dihindarkan namun Faria datang dan memberikan tentang kebenarannya dari masa lalu Nemo dimana Nemo yang asli telah dibunuh dan Pisces mengambil alih ingatan dan bentuk Nemo saat ini namun disini Faria tetap akan melindungi Nemo yang sudah terlihat menyerah akan hidupnya Faria disini bertarung dengan Joe dan Garrett yang berpihak untuk mengeksekusi Nemo lalu Faria disini berhasil kabur dengan kapal terbang miliknya karena dibantu oleh Reda juga disini Nemo baru mengetahui kalau Sofitia Sensei adalah dalang dari semua ini yang sengaja memancing Nemo agar bisa menggunakan kekuatan jenius agar bisa melonggarkan segel kutukan di perpustakaan lama namun muncul kekuatan yang sangat besar yang bisa mengancam kehancuran dunia disini baik Joe dan Garrett merasa kalau penyebab semua ini adalah ulah dari Nemo yang gagal dieksekusi namun yang sebenarnya terjadi adalah musuh dalam selimut yaitu Sofitia adalah dalangnya bahkan Garrett disini mendatangi Sofitia untuk meminta bantuan kekuatan agar bisa membunuh Nemo Faria disini terkena kutukan juga karena mengetahui kebenarannya namun disini Faria merasa jika bersama Nemo dia merasa telah dibebaskan dari misi untuk melindungi dunia Nemo juga memiliki perasaan yang sama dengan Faria tentang pemikiran hal itu Faria disini mengajak Nemo untuk kembali ke Grand Seed untuk menghindari hal buruk yang telah terjadi Elaine disini menggunakan kekuatannya lagi karena masa depan yang dia lihat akan menuju batas akhir ketika sampai di akademi mereka dihadang oleh Joe dan yang lainnya Reda disini menahan Joe dan yang lain untuk bisa membiarkan Nemo pergi ke perpustakaan lama Reda disini memberikan kebenaran tentang Sofitia Sensei tetapi hanya Joe saja yang tidak ingin percaya kalau hal itu terjadi dan dia malah berubah menjadi possession karena kekuatan dari Sofitia Gildan disini menyuruh agar Shirley dan Reda pergi menuju Nemo dan membiarkan dia untuk menghadapi Joe yang sedang lepas kendali ini karena kali ini dia yang akan menyelamatkan temannya dari penderitaan di dalam Yunomiya menjelaskan kalau ini semua merupakan sebuah peninggalan segel yang dipakai oleh Jenius dan dari sini mereka akhirnya bisa menceritakan tentang kebenarannya dimana Jenius disini mencoba untuk menyegel kekuatan Pisces dengan jiwanya yang menjadi pengikat dari segel tersebut namun karena disana ada Sofitia juga yang melihat kejadian itu jadi sampai saat ini hanya mereka bertiga saja yang mengetahui keberadaan tentang segel kutukan tersebut dengan mengorbankan Jenius namun alasan kenapa Sofitia masih bisa hidup selama ratusan tahun adalah ketika dia selalu berpindah tubuh dari setiap generasi karena tubuh aslinya telah dibunuh oleh Jenius namun disini Faria masih penasaran kenapa Sofitia masih menginginkan untuk membunuh Nemo dan alasannya itu karena hanya Nemo saja yang bisa memperbarui atau membuka segel buku waktu tersebut saat Nemo akan menyerang ternyata dia malah diserang oleh Garrett yang memasuki possession alasan lain kenapa Sofitia ingin menghancurkan dunia mungkin karena dia menyukai Jenius namun Jenius malah menyukai Yunomiya segel buku waktu melemah karena Nemo sekarat saat ini Garrett juga disini mulai mengetahui kalau Sofitia adalah dalang hingga dia ditusuk dari belakang namun disini kekuatan dari Ellen merubah segalanya karena berhasil mengembalikan waktu Sofitia sempat terkejut karena Ellen masih bisa menggunakan kekuatannya Nemo yang asli disini bertemu dengan Nemo yang merebut kehidupannya dia merasa putus asa tetapi Nemo yang asli disini memberikan kata-kata motivasi dan masukan kepadanya untuk bisa tetap hidup akhirnya Nemo disini bisa bangkit kembali dan bersiap menggunakan kekuatan penuhnya untuk bisa melindungi semua orang dan bisa hidup namun harga yang harus dibayar Ellen karena membangkitkan Nemo adalah dengan bayaran yang sangat besar Sofitia disini berubah menjadi monster raksasa dan berniat menghancurkan dunia judis ini berhasil diselamatkan oleh Gildan namun mereka terkejut karena terdapat titan raksasa yang dikendalikan oleh Sofitia saat ini mengeluarkan banyak monster Pisces para siswa disini banyak yang menjadi korban dari selangan Pisces tersebut namun Faria dan yang lainnya mulai berdatangan untuk bisa membantu jenius disini berkata kalau ada sebuah cara untuk bisa menyegelnya di sisi lain Ellen disini meminum darah dari Shirley untuk bisa menjadi vampir agar bisa terus hidup karena terhalang oleh sebuah penghalang dari Sofitia disini Faria sempat akan mengorbankan dirinya tetapi dia dihentikan oleh Gareth yang saat ini memiliki kekuatan kegelapan untuk bisa membuka jalan kepada Nemo karena hanya dia satu-satunya orang yang bisa menyegel kembali kekuatan kegelapan yang bisa menyelah dunia tersebut disini Nemo dan Faria menuju ke tempat Sofitia Nemo baru mengetahui kalau awal mula ambisi dari Sofitia itu karena dia merasa kalau cintanya tidak dihargai oleh jenius ideologi dari Sofitia ini tidak bisa ditolak karena hanya akan menghasilkan kehancuran dan penderitaan yang lebih mendalam sehingga semua orang disini bertarung untuk masa depan yang sangat cerah pertarungan disini menjadi semakin sengit dan Nemo bersama Faria juga mulai sedikit terpojokan dan hingga akhirnya Faria dan Nemo disini mengabungkan kekuatannya untuk bisa menyegel kekuatan dari Sofitia dengan serangan Legis Breaker Sofitia disini berhasil di kalahkan namun dia masih bisa tetap berdiri dan bisa menggunakan kekuatan kegelapannya lagi sedangkan Nemo dan yang lainnya telah kelelahan namun saat ini Nemo berubah wujud untuk mendapatkan kekuatan agar bisa menghadapi Sofitia diketahui juga kalau Nemo yang asli disini menyelamatkan Nemo yang sekarang untuk bisa hidup tetapi disini Nemo juga berhasil diserang oleh Sofitia Sofitia merasa putus asa karena jenius lagi-lagi akan menjauh dan bahkan menghilang lalu dengan keinginan Nemo akhirnya dia berhasil menyegel kembali kekuatan dari kegelapan dan menyelamatkan umat manusia dari kehancuran kegelapan setelah pertarungan berakhir Reda disini juga telah menjadi murid dari Akademi Grand Seed Shirley dan Ellen disini masih bermesraan sungguh sayang karena ada unsur lesbia tapi ya tetep ceritanya ya lumayan lah diketahui juga kalau seluruh anggota dari Seven Knight disini berhasil selamat Joe mendapatkan seseorang yang kelihatannya menyukainya Nemo dan Faria disini memutuskan untuk berpetualang untuk bisa menyingkirkan kekuatan kehancuran yang saat ini disegel oleh buku waktu selain itu alasan Faria ingin ikut bersama Nemo itu untuk bisa bersamanya selalu dan saling melindungi satu sama lain dan film pun berakhir guys ya kalau boleh jujur review secara keseluruhan dari anime ini menurut gua itu 6 persepuluh ya karena dari ceritanya agak kurang bayangin aja keselamatan seluruh umat manusia disini dibebankan kepada murid Akademi yang didalamnya terdapat Seven Knight dunia itu kan luas gitu ya jadi agak kurang aja kalau misalkan emang kekuatan para pahlawan hanya dimiliki oleh anak SMA baik itu peneliti dan yang lainnya juga kan rata-rata anak SMA gitu kalau misalkan kita lihat-lihat ke belakang plot twistnya juga agak kurang karena sopiti Allah yang menjadi musuh dari selimut hanya karena dia dicampakan oleh pahlawan jenius kehebatan para pahlawan di masa lalu juga gak terlalu diceritain jadi kita gak tahu seberapa kuat mereka gitu tahu-tahu yang memwarisinya menyempunyai kekuatan hebat dan bahkan bisa pindah-pindah badan selama beberapa generasi gitu tapi ya cukup lah kalau misalkan kalian suka dengan video ini jangan lupa komen dan subscribe kalau misalkan kalian mau bantu silahkan share juga ya guys karena penonton di channel ini masih terbilang sangat sedikit dibandingkan channel-channel yang lainnya semoga kedepannya gua bisa memberikan cerita menarik dari alur cerita anime yang recommended ditonton gitu dan channel ini semoga aja aman-aman aja dari copyright amin sehat-sehat semuanya dan sampai jumpa selamat menikmati selamat menikmati